Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan kita jumpa lagi kali ini kita akan bagikan video tentang perbaikan pompa air ya yang kemarin macet tiba-tiba dan bisa mandi ya karena pompa air gak bisa keluar airnya pertama juga keluar air rumah sedikit-sedikit ya ini kita cek dulu apakah penyebabnya ini ada dua kemungkinan ada kemungkinan kebocoran di isinya atau juga dari mana air semuanya udah habis ya jadi ianya yang keluarnya udara saja kita copot-pot Hai peralannya ya kalau pasang peralaman usahakan pakai sambungan seperti ini jadi bisa mudah untuk mencoba pot-pot bengkar dan pasangnya kita copot-pot potnya ini pakai kuji Inggris karena nggak punya kuji yang pas ya Oke sudah berhasil kita cek di luar kalau pasang moma usahakan tempatnya yang longgar ya jadi servisnya mudah kita siapkan mencetik stiker ya untuk kecek untuk memudahkan cek kita cek sedot tanan daya sedotnya ternyata nggak ada daya sedotnya sama sekali ya ini kemungkinan dari silnya nah kalau yang normal seperti ini pomanya ikut nempel ya kalau tangannya digerakkan kita siapkan di mana latarang ada ini sil kita copot kita lihat dalamnya ada apa yang sebenarnya kita lihat ini sepi ya sepi untuk patek kalau bahasa Jawa agar tidak tidak copotnya kita copot dalamnya ternyata ini perlu ternyata putus ya putus jadi dua jadi gak ada tekanan dieselnya jadi bisa ngobos bocoret itu udah raya masuk nih seperti ini nanti kalau beli sil ya di toko agar tidak keliru di kita bawa contohnya nih untuk beli di toko Oke kita berangkat nah ini seperti ini ini kita perdikan sudah sama apa belum yang yang baru dengannya lama ya Oke kita pasang yang baru untuk dalamnya enggak usah diganti nggak apa-apa ya karena kerusakan di hypernya saja sebetulnya hasilnya tadi masih bagus nih karena udah beli kita pasang aja Oke jangan lupa subscribe-nya ya spainya kita pasang Oke tinggal baling-baling dan kita tutup dan kita coba tes kalau kita coba ada yang yang bersinggungan bersinggungan tuh apa ya ya nggak seret pokoknya bisa lancar gitu putarnya ya nggak gepok kalau orang Jawa gitu Oke kita tutup kita siapkan alat-alat untuk menutup ya obeng-obeng segala macam ini kalau kecangkan buat yang merata ya jadi nggak kenyang sebelah nanti bisa cacat itu piring penutupnya merata 123 merata kekencangnya merata kali ya ada yang dibaca merata Oke kita isi airnya dari lubang pemancingan Pemancingan ya kan kita dipancing dulu ya agar itu balik-baliknya yang di dalam kebasah bisa untuk menyedot airnya kalau kering nggak bisa itu nyedot enggak ada airnya nggak bisa balik-baliknya nih kita tes nanti kalau bisa nempel untuk pomanya kita kedatang berarti udah bagus daya sedotnya ya Oke ternyata juga nempel juga leket ya pomanya bisa bergerak Oke bagus-bagus-bagus kita uji coba pada tempatnya ya oke Oke kita pasang pada tempatnya Oke kita pasang oke kiri-kanan bautnya merata ya jangan kencang sebelah bisa bocor itu ada sejarah di dalam itu itu jeluk karet itu ujinya adalah untuk menahan air untuk turun ke bawahnya ada klep-klep-klep-klep-klep-klep-klep-nya Oke kabel kita pasang hati-hati kalau ada listrik masih menyala Oke ternyata bagus Oke berhasil Oke sekian terima kasih jangan lupa subscribe-nya Oke terima kasih selamat menikmati